Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, masih pada liputan liburan keluarga Aslina ke Provinsi Bengkulu. Setelah puas berwisata di kota Bengkulu, kali ini kita menuju ke kota Curup. Di kota Curup ini ada suatu destinasi wisata yang jangan sampai Anda lewatkan kalau ke Provinsi Bengkulu. Betul sekali, pemandian suban air panas. Wisata ini sangat ramai dikunjungi oleh wisatawan terhusus di hari libur. Suban air panas menyajikan kesejukan udara yang segar dan suhu udara di sini relatif dingin. Jadi pas sekali kita mandi-mandi di suban air panas. Sumber air panas ini langsung berasal dari perut bumi loh. Salah satu manfaatnya ialah untuk terapi kesehatan. Untuk menikmati fasilitas di sini, pengunjung harus membayar tiket sebesar 10 ribu rupiah untuk satu orang. Setelah masuk, kita bisa langsung berendam di kolam penampungan air panas maupun di pancuran. Kemudian terdapat juga kolam renang bagi yang suka berenang. Dan jangan khawatir pemirsa, bagi yang membawa anak-anak, kolam renang maupun kolam penampungan air panasnya ada dua jenis yaitu kolam anak-anak dan kolam dewasa. Jangan khawatir bagi yang mau jajan jika haus dan lapar, karena di lokasi wisata ini banyak sekali angkringan tempat kamu bisa memanjakan lidah. Harga di sini juga tidak berubah loh pemirsa, gak mahal kok, sama seperti di luar. Gak percaya, coba aja datang ke sini. Buat yang pengen berwisata ke sini, gak usah bingung bagi yang belum pernah. Sekarang kan jaman modern, kamu tinggal buka google map dan cari pemandian suban air panas curup Kabupaten Rencang Lebong, Bengkulu. Pasti dijamin ketemu. Oh iya, pemirsa mau tau gak, kalau semua petugas di sini hampir kenal dengan saya. Secara setiap kali saya liburan ke Bengkulu, pasti berwisata ke suban air panas ini. Jadi kalau saya datang ke sini, serasa pulang kampung gitu deh. Gimana pemirsa? Seru kan? Yuk ikuti pertualangan Dekad Chandra Asena. Jangan lupa bagi yang belum follow, silahkan di follow dulu. Media sosialnya ada di bawah ini. Gak usah bingung, tinggal di follow aja bagi yang suka dengan konten-konten Dekad Chandra Asena. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Dekad Chandra Asena bersama kameramen Raples MH dan keluarga besar Asena. Bilahi topik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.